Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan saksian firman Tuhan, saling mendorong, menasihati, dan kita berharap kita semua, termasuk saya sendiri, boleh senantiasa terus bertumbuh sampai menuju kedewasaan penuh, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan, dan berharap sampai maranata kita terus menjadi serupa dengan gambarnya. Kita akan melanjutkan bersama-sama, hari ini masih ada dua pasal, kita akan coba bersama-sama pahami, mungkin secara ringkas, artinya tidak benar-benar mendetail, karena cakupannya dan bacaannya terlalu banyak. Ya saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yakubus, kita akan coba lihat dulu, dalam Yakubus pasal 4, Yakubus pasal 4. Ayat yang pertama, dan kedua saya akan bacakan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu, yang saling berjuang di dalam tubuhmu, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu uri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkaran, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdua. Jadi sekilas ketika kita membaca pasal 4, khususnya ayat 1 dan 2, kita akan menemukan berbagai macam dosa, Atau variasi dari dosa itu sendiri. Misalkan disebutkan ada pertengkaran, ada pembunuhan, ada iri hati, ada perkelahian, dan lain sebagainya. Saudara, apa maksudnya sebenarnya? Maksudnya, ini merupakan masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berada di peraturan. Dan Yaakobus melalui suratnya, mencoba untuk menasehati mereka dengan memberikan suatu teguran yang kuat atau yang keras. Kenapa saya katakan ini merupakan sebuah teguran yang kuat dan keras? Karena kalau kita lihat misalkan ayat 4, Ayat 4, Ay, kamu orang-orang yang tidak setia. Jadi kita bisa bandingkan dengan surat yang kemarin kita telah baca. Misalkan di pasal kedua. Dengan jelas dikatakan, Ay, saudara-saudaraku yang beriman kepada Tuhan. Ay, saudara-saudaraku yang kukasihi. Jadi itu konotasinya sangat lembut dan sangat halus. Berbeda dengan di ayat 4 ini. Dengan jelas dikatakan, Hai, orang-orang yang tidak setia. Malah kalau kita cari referensi lain atau versi alkitab lain, di dalam terjemahan bahasa Inggris, ILT atau Bahasa Indonesia banyak, saudara. Saya coba cek, 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 cek. Bahkan terang benderang. Mungkin terjemahan baru ini masih sangat halus dibandingkan terjemahan-terjemahan lain. Karena dikatakan, Dengan jelas bahwa mereka itu disebut sebagai pejinah-pejinah. Kenapa disebut pejinah-pejinah? Nah, itu ada kaitannya dengan ayat-ayat selanjutnya di situ. Karena misalkan kalau kita lihat di ayat-ayat bawahnya, Dengan jelas dikatakan mereka itu menbuah hati. Nah, itulah yang menyebabkan penulis memberikan label atau gelar kepada mereka sebagai pejinah-pejinah. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa tegurannya itu sangat keras. Sama halnya kalau hari ini mungkin para pengkota, para pendeta terdiakan menyampaikan firman Tuhan atau membuka salam, seringkali kan salam damai sejatera. Ayah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bayangkan apabila kalimatnya diubah. Ayah, orang-orang penghuni neraka. Ayah, orang-orang pejinah. Itu sangat kerasa. Mungkin habis ngomong demikian bisa orang dipanggil, disidang, saudara. Ini nggak boleh kotak lagi. Karena ini istilahnya seolah-olah kasar sekali ngomongnya, misalkan demikian, saudara. Artinya dari sisi ini kita bisa melihat betapa Yakubus ini hatinya juga sebenarnya gergetan terhadap orang-orang yang berbuat dosa ini, saudara. Nah, ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi selanjutnya, saudara. Mengapa bisa ada demikian banyak dosa di dalam kehidupan orang-orang Kristen itu sendiri? Jawabannya sebenarnya adalah hawa nafsu. Yang saling berjuang di dalam kehidupan mereka. Sama seperti surat sebelumnya di pasal satu ya. Mereka atau manusia biasanya dicobai oleh dirinya sendiri. Ada keinginan dan di situ ada peperangan. Sengit. Dan dia kalah di dalam peperangan itu, saudara. Nah, mengapa sebenarnya mereka kalah oleh hawa nafsu? Sehingga terjadi pertengkaran, sehingga terjadi perkelahian, sehingga terjadi pembunuhan. Seolah-olah itu adalah buah dari keinginan, dari hawa nafsu yang ada itu. Dan ini wujudnya, saudara. Artinya, mereka kalah, saudara. Kenapa mereka itu bisa kalah? Nah, kalau kita lihat di dalam perikub yang pertama ini, kira-kira inilah yang disampaikan oleh Jakobus, saudara. Misalkan, tadi kalau kita baca di dalam Jakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi, tidak berdoa. Itu istilahnya yang menyebabkan mereka itu kalah di dalam peperangan. Maka doa ini sangat penting sekali. Mungkin kita telah banyak mendengar dan diingatkan oleh para penggut, bah, saudara. Di mana doa itu merupakan nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Penting sekali. Bahkan kita juga mungkin ada yang tahu bahwa Jakobus ini seringkali disebut sebagai... Unta gitu ya. Karena sangat tebal sekali, saudara. Jadi, kenapa bisa demikian? Karena kemungkinan kalau kita lihat surat-suratnya, seringkali berdoa. Sehingga lututnya itu tebal sekali seperti untak. Jadi, lutut untak, saudara. Jadi, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya sebuah keinginan, punya cita-cita, punya mimpi, punya harapan. Mungkin segudang, saudara. Kita bisa list. Yang menjadi masalah adalah, apa yang kita lakukan biasanya untuk mencapai harapan itu. Nah, ini yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Misalkan, di hari ini, saudara. Di masa ini, di tahun ini, dan kemarin, kita hampir semua merasakan dampak pandemi COVID-19 ini. Banyak yang berubah. Banyak yang sebenarnya juga kecewa. Kenapa? Karena harapan, mimpi mereka seolah-olah tidak terrealisasi. Saya dengar dari saudara-saudara dan saudari di Singapura, khususnya yang bekerja di maskapa airline, bahwa itu bisa dikatakan, habis-habisnya. Mereka menyaksikan sendiri bahwa perusahaan mereka itu, boleh dikatakan, tidak stabil. Rukinya besar sekali. Memang kita tahu, apalagi di awal-awal ya, pandemi itu. Tidak boleh naik pesawat, tidak boleh perterbangan, misalkan ke lokal maupun ke luar negeri. Itu efeknya besar, saudara. Bahkan saya dengar juga di Malaysia, ya. Itu pilot, jadi orang-orang yang kerja di maskapai penerbangan itu, panting setir, saudara. Jadi mereka jualan di emperan, gitu ya. Kenapa? Karena situasinya berubah. Tidak tercapai. Nah, bagaimana sikap seorang Kristen? Ya tentunya kita tetap harus berdoa. Karena justru kalau kita tidak berdoa, andai situasinya makin buruk, situasinya makin parah, yang kita khawatirkan justru variasi dari dosa itu berkembang dia. Menjadi banyak, saudara. Tadinya mungkin kita tidak pernah kepikiran. Kita mau melakukan ini, kita mau melakukan dosa. Tapi karena situasi itu tidak mendukung, saudara, dia tidak bisa bergerak, semua terbelenggu, maka seolah-olah itulah jalan kinta satu-satunya yang bisa ditromos. Sehingga seolah-olah jadi legal untuk melakukan itu. Nah, ini disebabkan karena tidak berdoa. Tapi kalau kita berdoa, tentu kita akan melihat pengarapan. Sehingga kita bisa mengeliminir segala dosa itu. Karena kasus di alat kita banyak sekali. Ketika keadaan itu berubah, tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan itu tetap ada posisinya. Dia membangun relasi dengan Tuhan begitu ketat, makin buruk, makin parah keadaannya, makin intim hubungan mereka. Sehingga Tuhan itu benar-benar memberkati kehidupan mereka. Contoh ya, kalau kita bisa melihat kasusnya pisang. Kita coba lihat. Dalam kejadian pasal yang ke-26, ayat 12. Ayat 12. Kejadian 26, ayat 12. Mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku dan aku mau memperol. Kejadian 26, ayat 12. Maka menaburlah isak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Oke, kita lihat ya. Isak di dalam tahun itu juga mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Ya kalau kita pikir sebenarnya tanahnya kecil sepetak ya, 1 kali 1 meter, 100 kali lipat, ya nggak begitu gede. Tapi andai kita bisa bayangkan, kalau berkatnya dia, modalnya dia itu udah banyak, saudara. Kalau 100 kali lipat itu, waduh. Andai misalkan di nominal sekarang ya, bayangkan berapa? Kalau kita punya 1 M, 100 kali lipat. Jadinya gede banget. Nah, padahal kalau kita lihat, jelas di ayat 1, itu krisis. Itu masa kelaparan. Tapi kenapa Tuhan bisa memberkati seminggu rupa? Bahkan bukan 1 kali lipat, 2 kali lipat. Hari ini kalau kita dapat 2 kali lipat aja, luar biasa. Bayangkan, ini 100 kali lipat di masa krisis. Bisa ya ini terrealisasi dalam kehidupan kita? Ya tentu harusnya sih bisa. Maka beda, kita harus bedakan ya. Kita punya gaya sendiri, kebiasaan sendiri, habit sendiri, yaitu kehidupan rohani. Iman. Dan kita harus bekerja, melakukan segala sesuatu berdasarkan iman yang kita pegang. Mungkin kalau orang lain, ini nggak jalan, ini buntu, mereka bisa banting setir, dan bisa melegalkan segala sesuatu. Kita nggak boleh. Kita berdoa, kalau Tuhan memang beri hikmat, beri petunjuk untuk mengerjakan itu, kita jalan, dan tentu kita percaya, kita diberkat. Yang menarik adalah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ishak ini? Di masa krisis, sehingga dia bisa mendapatkan begitu banyak berkat, bahkan 100 kali lipat. Jadi kalau kita lihat, dengan jelas ya, apa katanya? Menaburlah Ishak. kalau kita renung-renungkan, apa profesinya Ishak? Ishak itu, apakah petani? Bukan, sebenarnya. Dia itu gembala. Tapi di masa krisis, dia bisa jadi petani. Nah, artinya, kita harus menemukan ini, Saudara. Ya, tentu ini dari mana? Dari Tuhan. maka kita gak perlu khawatir seperti orang. Wah, gue kan dari dulu, dari bayi, dari kecil, diajari orang tua, dididik, memang untuk pegang ini, untuk udah diarahkan, begini, Saudara. Kalau itu mampet, itu buntu, kita gak bisa gerakan, seolah-olah, gue gak punya keahlian lain. Orang dunia berpikir seperti, kita gak boleh begitu. Karena hidup mati, itu ditahan Tuhan, Saudara. Dan nanti kita akan lihat, di pasal 4, bagian terakhir, Saudara. Bagaimana sebenarnya, hidup itu, dikendalikan, penuh oleh Tuhan. Apakah kalau kita bangun, hubungan dengan Tuhan, sekalipun krisis, kita itu, tetap terpelihara, tetap secara-cara. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan, ikat memberikan talenta, bakat. Istilahnya mendadak, sehingga, dia, bisa, menjadi petani, dalam kasus sisa. Kalau dipikir-pikir, kapan dia belajar petani? Jelas, gak ada punya kesempatan untuk itu. Karena dia gembala, gembala, gembala. Dan dia dapatkan terhad, dari bapaknya, dia banyak. Selalu pikirannya ke situ. Tapi justru, di masa itu, ketika dia banting setir, wah, di situ Tuhan yang berbicara. Artinya, kalau di masa ini, kita buntu, kita gak usah bantu. Tuhan punya cara sendiri, untuk berikan hikmat kepada kita, ketika kita banting setir, ke hal lain, sebenarnya kita bisa hidup. Bahkan hasilnya, berlipat ganda. Maka, solusinya adalah, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga, selain kita bisa bertahan, selain kita bisa mengeliminir, segala dosa ini. Oke, selanjutnya, kalau kita lihat, di ayat yang ketiga, apa yang dikatakan? Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab kamu minta, yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan, untuk memuaskan hawan. Jadi mereka, mungkin juga ada yang berdoa. tapi ternyata salah, saudara, berdoanya. Apa yang salah? Motivasinya. Jadi, mereka itu, berdoa, tetapi, ayat yang ketiga ya, untuk memuaskan, hawan nafsu mereka. Jadi mereka punya kepentingan terselubung. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita hari ini. Seringkali kita mungkin berdoa, yang tadi ketika ada masalah, tujuan kita tidak tersapai, ya, kita gagal, kita berdoa di situ. Tapi doa kita, pasti kan, melulu, mungkin yang menyangkut itu. Jadi kita berdoa, isinya mungkin hanya tuntutan. Secara lahirian. Dimana Tuhan, supaya, memenuhi segala, yang kita butuhkan. Dan itu sifatnya mungkin, secara lahirian. Yang hanya mungkin, materi terus, yang mungkin kita kejar. Nah, kalau itu menjadi prioritas, ya tentu, nggak akan berkenaan di hadapan Tuhan. Apalagi Tuhan paling nggak mau, saudara. Kita mungkin, yang tadi, didengar, atau gul kita itu tercapek. Tapi kalau akhirnya iman kita itu menyimpat, nggak mungkin kan. Kita sebagai orang tua tahu, anak itu minta apa. Harusnya kan kita kasih. Kalau kita kasih, dan kita tahu ujungnya itu, menyebabkan anak kita, jadi masuk kepada jurang, kejahatan, kita pasti berpikir. Ah, mungkin menyesal, dan lain sebagainya. Karena sejatinya, kita sebagai orang tua, nggak mau. Anak kita justru, mungkin susah, karena pemberian kita. Nah, Tuhan sebenarnya juga demikian. Nah, sayangnya, banyak orang Kristen, tidak mengerti hal ini. Seolah-olah, kalau, doa yang mereka ucapkan, ucapkan kepada Tuhan, itu tidak didengar, oh, Tuhan itu tidak peduli. Padahal bukan Tuhan itu tidak peduli. Tapi Tuhan itu kadang-kadang sudah tahu. Dan Tuhan, menolak segala doa dan permohonan kita. Tetapi yang tadi, kita bisa ngotot, 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 ngotot. Kalau kita ngotot, tercapek nggak? Mal kitab juga ada jalan. Sebenarnya bisa tercapek. Contoh ya, kasus, Bilear. Tuhan kan sudah bilang, sudah berfirman, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Endingnya Tuhan bilang nggak? Boleh. Silahkan, pergi. Sama Tuhan seolah-olah berubah? Bukan. Karena ini orang, nyaya kekeh, nggak mau dikasih tahu. Bebal. Bahkan sudah ditegur. Sampai binatang itu bicara, dia yang dipukul. Nah, kadang-kadang, kalau kita salah berdoa, nggak ngerti hati Tuhan, kita akan mendesak Tuhan. Sampai batas limit. Malah justru ketika dikabulkan, wah, doa saya terkabul. Nah, itulah yang diceritakan, disaksikan. Apa-apa itu? Dan nggak lama kemudian, ya, disitu kita bisa lihat. Ada perangkap si jahat. Mereka terjerembak di dalam berbagai-bagai dosa. Saudara, kita akan lanjutkan di poin yang ketiga. di ayat yang keempat, di ayat yang keempat, saudara-saudara. Yakubus pasal empat, ayat yang keempat, Hai, kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuman dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini yang menjadikan dirinya musum Allah. Menurut tadi ya, orang-orang yang tidak setia ini adalah orang-orang yang disebut dengan jelas, dengan keras, adalah berjinah. Artinya berjinah secara rohani. Kenapa? Karena mereka menduhati di poin yang keempat. Dalam hal ini, mereka itu bersahabat dengan dunia. Kita tahu selalu diulang-ulang oleh para pengkutbah, dunia itu isinya hanya keinginan mata, keinginan daging, keampuan hidup. Dan orang-orang ini bersahabat merangkul semua yang ada di dalam dunia. Sehingga, sebenarnya apa? Menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Nah, kemarin kita juga telah singgung tentang Abraham. Dia sebagai sahabat Allah. Sama hari ini, kita di dalam Tuhan. Bukan lagi sebenarnya hamba. Tuhan sendiri yang menyebut kita sebagai sahabatnya. Jadi, Abraham dan kita sahabatnya sama. Di hadapan Tuhan. Kita itu punya relasi yang dekat dengan Tuhan. maka kita harus belajar seperti Abraham kemarin. Jadi, di mana kemarin dia ketika menyelamatkan Lot, dia mampu mengalahkan raja-raja besar. Raja Babel. Raja Persia. Bisa dikalahkan. Dan di atas kertas, ketika dia bisa mengalahkan raja-raja itu, harusnya dia bisa menjadi king of the king. Raja segala raja. Jadi, daerah, tanah, jajahan dia itu banyak sekali. Tapi, Alkitab dikatakan dia tidak menerima semuanya itu. Justru, dia kembali dan membayar perpuluhan kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Di sini artinya dia justru berpihak kepada Tuhan. Dia tidak mau menerima tanah yang sebenarnya bisa digenggam oleh dia dengan mudah, saudara. Tapi, justru dia lebih memilih menantikan tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ini tidak gampang. Jadi, artinya dia lebih memilih menderita. Menanti janji Tuhan. Itu bersahabat. sama dalam kehidupan kita. Kalau kita punya sahabat, kadang-kadang kita mesti susah pun kita jalani. Jangan sampai waktu sama-sama enak, sama-sama sukses, segala macam. Kita bisa dekat, lengket sekali. Begitu satunya terpuruk keadaannya, akhirnya akhirnya tidak mau susah-sahabat. Dalam hal ini, kita bisa belajar. Dimana kita sebagai sahabat Allah, mau gak kita berjalan di depan. Banyak. Kalau orang sudah begini, artinya sudah sangat baik. Dan dia sudah benar. Kemarin juga ada Musa. Di atas kertas, dia sebagai pemimpin Mesir. gadang-gadang. Cikal-takal. Tapi dia lebih memilih menderita bersama Kristus. Paulus juga sama. Dia menganggap dunia ini sebagai sampah. Dia lebih rela hidup menderita bersama Kristus. Yang menarik adalah kita bagaimana. Kalau kita mau instan, cepat, di dalam keterpurukan kita, yaudah. Mungkin calling-calling semua sahabat kita. di luar. Mereka nawarin apapun, itu peluang. Ambil, tidak peduli resikonya apa terhadap iman kita. Nah, kalau kita mengambil demikian, sebenarnya kita mengasihi dunia, mencintai dunia. Justru kita membuat Allah itu berduka. Yang keempat, kita lihat mereka itu menduah di ayat yang ke-8. Hai, kamu yang menduah hati. Benar, kan? Kenapa dikatakan menduah hati? Yang tadi, bahwa sebenarnya dia itu milik Tuhan, orang beriman. Tapi hatinya justru condong berdua. Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorangku dapat mengabdi kepada Tuhan Tuhan. Ya bisa. Satu kepada Allah, satu kepada Allah, satu kepada Allah, satu kepada dunia. Kalau lihat di dalam kita Lukas, Lukas masa 15, di situ ada perumpamaan tentang dua orang anak. Anak yang hilang, maksudnya. Anak busu dan sulung. Nah, di situ ada dua statement, ada istilah yang dipakai. satunya adalah servant, satunya adalah slave. Ini beda. Jadi artinya satu tuan rumah kadang-kadang punya dua orang. Satu adalah orang upahan, satu adalah budak. Nah, kalau orang upahan ini per jam dibayar. Namanya juga upahan. Kerja lima jam, dibayar lima jam. Nah, hamba, dia nggak bisa. Dia harus tinggal di tempat itu seharian pernah. Janganlah seharian. Karena dia udah dibeli, dia nggak boleh. Nah, kalau dia udah dibeli sama tuannya, artinya, bisa nggak dia mengabdi kepada dua tuan? Nggak bisa. Yo, mailin. Kalau kita kerja parten, boleh. Saya hari ini sejam, misalkan, pagi sampai siang, saya kerja di perusahaan A. Nanti sore sampai malam, saya kerja di tempat lain. Karena memang parten. tapi kalau hamba, dia budak, dia itu penuh kerja, udah dibeli. Nggak bisa. Nah, kita sebagai hamba Allah, kita itu budak. Kita udah dibeli dan darahnya itu mahal. Tenang lunas ya, dengan darah yang mahal. Maka, kita tidak bisa dan tidak boleh menjuarkan Tuhan. maka kalau kita lihat Tuhan itu bisa marah. Dia sangat cembunuh sekali. Melihat kalau kita itu menjuarkan Tuhan. Dari sini kita harus belajar konsisten. Satu hati. Hati tidak boleh bercampang. Bahkan kalau kita mengutip pernyataan Yakubus di pasal pertama, Yakubus pasal pertama, kita lihat di ayat yang ke-8. Ayat 8 silahkan di pasal. Yakubus 1 ayat 8 Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, orang yang justru mendua hati tidak tenang hidupnya. Jadi, orang dunia pasti mungkin berpikir. Yaitu solusi. Dalam Tuhan bukan solusi. Justru orang seperti itu makin tidak tenang hidupnya. Maka jangan sekali-kali kita demikian. Ya, saudara. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, bagaimana solusinya, saudara? Kan tadi ada rentetan banyak dosa, variasi dosa. Ada iri hati, ada perselisian dan pembunuh. Jadi, masalah iri hati dan perselisian sebabnya bisa kita selesaikan dengan cara melawan iblis. Lawan iblis. Nah, mengapa sebab iri hati dan perselisian adalah dari setan atau iblis? Dari mana? Ya, kita telah baca kemarin ya. Ada hikmat dari atas, ada dari bawah. Yang dari bawah itu iri hati perselisian. Adanya perpecahan, kekacauan. Itu biangkerongnya si iblis. Maka ketika kita melihat misalnya dalam diri kita ada iri hati, kita inginnya pokoknya pengennya berantem terus pengennya pukul orang-orang yang mungkin nyebelin. Gak boleh, saudara. Itu dari iblis sebenarnya. kita harus melawan dengan menghapus segala ambisi egois dan menerima kelemah lembutan dan kedamaian yang berasal darah. Dengan itu memungkinkan kita untuk persatuan kepada persekutuan orang-orang jadi artinya gak ada perpecah lain, gak ada perselisian lain, gak ada iri hati. Karena kita menerima kelemah lembutan dan kedamaian sehingga yang tadinya mungkin rendang sebenarnya bisa lengket kembali. Bisa itu. Nah, ini kita bisa atasi demikian. Karena ini musuhnya sebenarnya kita bisa lihat satu contoh referensi. Tidak salah Wahyu Pasal 16. Wahyu Pasal 16. Kita lihat di ayat yang ke 14. 14. Silahkan membaca. Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Kita lihat itulah roh-roh setan yang ngumpulin orang-orang. Dalam hal ini adalah raja-raja itu. Jadi biang-gero setan, maka kita harus awan setan. Jadi kalau kita bisa melihat sampai di ayat yang ke-16 yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrahim disebut Aromade. Jadi sebenarnya ini bukan peperangan di timur tengah. Kita tahu kita mungkin sudah belajar kita wahyu. Dan sebenarnya ini di mana? ini yang di gereja isu sejati. Ini di gereja sejati. Peperangan itu. Jadi Iblis itu yang meracunin isi otak-otak itu. Sehingga ada peperangan yang besar di kerajaan Allah. Karena tema dari kita wahyu adalah kerajaan Allah. Jadi semua itu berpula di kerajaan Allah. Maka kalau ini terjadi peperangan itu peperangan peperangannya sebenarnya di gereja sejati. Oleh karena itu kita harus dengan kekuatan Allah untuk melawan ini. Nah kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8 silahkan dibaca ayat 8 yang kukus 4 ayat 8 Yaakobus 4 ayat 8 mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati yang kita harus mendekat kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu itu untuk melawan ini kita bisa mentahirkan tangan kita dan menyucikan hati kita ini masih siapa mereka mereka adalah orang-orang yang berdosa mereka adalah orang yang mendua hati jadi dari sini kita bisa melihat kita harus benar-benar bersihkan tangan dan hati tangan itu di luar hati itu di dalam jadi artinya kita harus membersihkan bagian luar dan bagian dalam kalau kita lihat di dalam kitab taurat disitu ada imam imam dia sebelum menghadap Allah dia itu harus mentahirkan diri dia harus membasuh dirinya salah satunya becana membasuh bukan hanya itu dia juga harus menguduskan dirinya menguduskan umat baru dia bisa menghadap kalau belum begitu gak asah saudara harus jalannya termasuk korban pakar dia harus begitu misalkan kita lihat satu contoh imamat pasal pertama imamat pasal pertama ayat sembilan imamat pertama ayat sembilan silahkan baca tetapi si perutnya dan betisnya harusnya dibasu dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan kita lihat korban persembahan juga sama dia itu sebelum dipersembahkan dia harus dibasu apanya yang dibasu yang dibasu adalah isi perutnya isi perutnya di dalam betisnya mana betis itu di luar jadi sama jadi bagian luar dan bagian dalam harus kita melayani Tuhan juga demikian kita beribadah kepada Tuhan juga sama bapak masmur mengatakan siapa yang layak datang ke gunung alain dia yang bersih hati maka kita seringkali di himal oleh pengerja kalau mau ibadah lebih awal jangan telat-telat terus kenapa tujuannya kita bisa membangun relasi kita bisa membersihkan hati kita bisa membersihkan bagian dalam dan bagian luar mungkin bagian luar kita bisa tidak ngobrol tidak menggosi begitu ya datang lebih awal langsung berletutnya lebih kalau kita berdoa disitu kita menjadi suci kudus karena disitu kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan nah sekarang di eranya segalanya online begitu kadang-kadang doa mungkin gak bisa dimonitor gimana cara monitornya dia doa apa kalau dihidupin mic-nya nanti ada macam-macam suara aneh-aneh yang muncul kalau dimatiin mic-nya gak terdengar gak tahu siapa yang berdoa dan siapa yang mengawas jadi kita harus menjadi pengawas bagi diri kita sendiri jadi ketika mungkin memilih ujian siapapun ayo kita berdoa ya kita berdoa meskipun gak ada yang lihat tujuannya supaya kita tahhir kita menjadi suci ketika kita mendengarkan kita walaupun tidak ada yang tahu yang lain haleluya-haleluya kita minum kopi mana tahu gak dengar juga jadi dari sini kita harus punya hubungan yang baik oke kita akan sama-sama istirahat kita akan bersama-sama berdoa mari kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Iskrisus melanjutkan sesi tadi kita telah sampai di sini selanjutnya kalau kita lanjutkan di ayat yang ke Jakobus pasal yang keempat ayat ayat yang kelima ayat sembilan ya ayat sembilan sadarilah kemalanganmu berduka cita dan merataplah taklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita jadi Jakobus menghimbau atau menasihati agar mereka itu sadar mereka berduka mereka bisa merata bahkan merendahkan diri saya gabungkan di ayat 10 itu ada merendahkan diri saya masukkan ke atas jadi ada empat hal sebenarnya untuk apa ini ini untuk mengembalikan persahabatan kita dengan Allah karena Allah tadi cemburu ketika mereka itu menduah hati dikatakan ketika mereka itu bersahabat dengan dunia mereka menjadikan dirinya sebatin musnah hubungannya jadi renggang dan bisa gak istilahnya CLBK lagi balik lagi itu bisa caranya gimana caranya ini jadi harus benar-benar sadar harus benar-benar menyesal benar-benar dia meratak dan bahkan merendahkan diri dan takluk kepada kehendak Allah ini kira-kira sama dengan Yowel pasal 2 Yowel pasal 2 Yowel pasal 2 ayat 3 ayat yang ke 12 dan 13 12 dan 13 silahkan Pak Yowel pasal 2 ayat 13 dan 14 12 dan 13 12 dan 13 dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para baal berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku demikianlah firman Tuhan sebab sebab Yowel pasal 2 ayat 12 dan 13 sorry aku yang salah Yowel pasal 2 ayat 12 dan 13 tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa dengan menangis dan dengan mengaduh koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu berbaliklah kepada Tuhan Allah mu sebab ia pengasih dan penyayang panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya kita bisa melihat sama esensinya jadi kalau kita hubungannya dengan Tuhan renang bisa lengket kembali caranya kita harus berbalik dengan segenap hati dengan berpuasa menangis mengadu dan kita harus mengoyakkan hati dan jangan pakai jangan secara simbolis belaka begitu jadi Tuhan itu paling benci lihat kita itu berretorika secara rohani hanya seolah-olah tampilannya saja kita itu sedih kita itu berduka tapi nanti balik lagi saudara nah kalau demikian kita itu hanya mengoyakkan pakaian saja hati kita itu benar-benar tidak tergoyak jadi artinya kalau hati itu benar-benar tergoyak benar-benar kita menyadari kita itu berhenti total kalau kita sudah berhenti total kita akan berbalik nah hubungan itu akan kembali bersentuhi maka ini menjadi perenungan bagi kita semua selalu ya jangan sampai kita gali lubang tutur lubang begitu lagi terus berulang atau seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus jadi babi terus berulang seperti itu ya jadi mandi balik lagi ke kupangan terus hanya begitu artinya itu gak berbalik saudara karena dia terus mengulang nah itu yang dikatakan mengoyakkan tapi hanya pakaiannya satu nah Tuhan maunya itu benar-benar kita itu berhenti bertobat dan kita tunduk sepenuhnya kepada Tuhan kita benar-benar kalau rendahkan diri artinya ya kita jadi taklo kan kepada hukum Allah itu kita jadi ikutin dan selesai masalah itu oke kita akan lanjutkan ayat 11 dan 12 ayat 11 dan 12 saudara-saudaraku janganlah kamu saling memfitnah barang siapa memfitnah saudaranya atau mengakininya dia mencelah hukum dan mengakininya dan jika engkau menghakimi hukum maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakim kalau sudah berbalik harusnya istilah memfitnah dan menghakimi itu tidak ada lagi kalau ini masih kita lakukan setelah pertobatan itu namanya bukan pertobatan itu yang dibalik lagi ke dosa yang lama malah dosa kita lebih berat kenapa? karena kita dianjur mencelah atau menghinahu sampai level terbawah kalau kita lihat di dalam surat Ibrani itu menginjak kalau sudah sampai titik paling bawah menginjak itu sudah tutup hukum itu baru tidak ada ampun lagi karena itu sama halnya dengan menyalipkan anak manusia yang kedua kali maka disini kita bisa melihat penjelasannya jadi menghakimi sama merupakan pelanggaran hukum karena hukum mengharuskan kita untuk saling mencintai menghasihi tapi kita malam memfitnah atau menghakimi sesama kita jadi artinya jadi tidak mengikut aturan main Tuhan lagi maka disini kita salah kita dianggap melanggar bahkan mencela menentang atau menghina hukum hukum Tuhan nah selanjutnya kita tidak boleh menjadi hakim bagi siapapun kenapa? karena disitu dikatakan Tuhan lah hakim kita lalu apa yang harus kita lakukan? yang kita harus lakukan kita bisa tunduk pada hukum Tuhan jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat kuliah sudah mengikuti untuk menghakimi menilai orang lain itu bukan ranah kita itu bukan kepentingan kita kita tidak pernah diberikan tanggung jawab itu kepada jadi kita harus ikuti apa yang diperintah-perintah Tuhan mengingat atau disini apalagi kita sendiri seringkali justru gagal dalam mengamalkan iman kita dalam melakukan perintah-perintah dalam menjadi pelaku firman karena kita sering gagal karena kita menghakimi orang lain itu dari katakan Tuhan Yesus jangan menghakimi di selumbar itu kelihatannya tapi balok yang ada di dalam benak kita mata kita itu justru tidak kelihatan kenapa? karena kita sering melanggar hukum kalau kita lihat di dalam Alkitab karena ada tuh orang yang kedapatan zina kumpulin Tuhan berkata orang siapa tidak berbuat dosa yang boleh melempar batu pertama kali nah selanjutnya apa yang dituliskan Alkitab dengan jelas mulai dari yang tertua dia mundur pelan-pelan mulai dari yang tertua ada statement kenapa? kemudian dia lah yang sadar akan hal itu harusnya dia tua tahu diri apalagi kalau dia punya status sebagai pemimpin pemimpin agama Yahudi jadi secara usia dia itu orang tua secara rohani dia harusnya kalau dia pengajak dia tahu hukum tapi justru dia kerjaannya justru menilai orang lain justru dia menghakimnya orang lain nah dalam hal ini kita bisa bersarung artinya kalau mungkin satu sisi usia kita cukup lanjut kita janganlah bersikap seperti itu ditambalan di usia kita kita itu dibaptis dari bayi artinya iman kerohanan kitanya harusnya jauh lebih tinggi kualitas iman kita itu jauh lebih bagus daripada yang kemarin sore dibaptis nah kalau kita punya modal itu maka istilah mencela menghakimi itu tidak akan kita lakukan kenapa? karena itu menghina sebenarnya hukum hukum Tuhan biarlah mengasih kita justru tidak mengasih malah memfitnah menghakimi sesama dalam hal ini saudara kita sendiri yang ada di dalam kerja jadi ini sangat bahaya sekali kita lanjut sampai ayat 17 kita ambil inti-intinya ini mulai sebenarnya tidak terlalu cukup ayat 13 jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat hitung kalau kita lihat sepintas seringkali kita berpikir ini soal sebuah perencanaan ini soal keuntungan mungkin secara finansial padahal sebenarnya ini bukan peringatan tentang perencanaan dan bagaimana supaya bisa dagang dan untung tapi ini lebih menyangkut tentang kesombongan kemegahan diri sebab kalau kita lihat di ayat yang ke 14 ya 14 eh sorry ayat 16 ya tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam cungkapmu dan semua kemegahan yang demikian adalah jadi yang dikritisi oleh Yaakob sebenarnya dia gak bahas tentang perencanaan dan keuntungan finansial yang ditekankan itu yang disoroti adalah justru kemegahan kecongkakan karena ketika orang berkata besok saya berdagang dan akan mendapat untung seolah-olah dia yang menentukan hidup otoritas kehidupan itu ada penuh 100% dibawah kendali dia dan itu sangat salah artinya seolah-olah dia bisa berhasil karena dia bekerja karena dia tekun karena dia giat dia bekerja keras dia lembur terus saudara atau karena dia pintar melihat peluang dan lain sebagainya nah itu salah itu adalah sebuah kemegahan diri saudara nah kalau kita lihat di dalam Amsal Pasal 20 Amsal Pasal 20 Amsal Pasal 20 Ayat 24 Silahkan Amsal 20 24 Langkah orang ditentukan oleh Tuhan tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya kalau kita lihat di kitab Amsal langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan jadi artinya semua itu sudah di bawah kendali Tuhan kita gak bisa menentukan diri kita sendiri jangankan besok saya mau berdagang dan mendapat untung satu menit ke depan kita tidak pernah tahu kita untung berapa yang ada buntung maksudnya Yesa Yeremia pasal 10 ayat 23 kita lihat Yeremia 10 ayat 23 silahkan Yeremia pasal 10 ayat 23 aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya Yeremia berkata aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan jadi sedikitpun manusia itu tidak bisa menentukan jalan dia tidak mampu semua itu sudah di bawah kendali maka di ayat 15 kita harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini nah ini lihat terjemahan lama di terjemahan insya Allah nah saudara kita di luar sana mereka mengatakan begitu nah kalau kita lihat kita juga demikian jika Tuhan mengendaki kalau Tuhan tidak mengendaki tidak akan jalan tidak akan bergerak kita mau paksa tidak bisa tidak bisa benar-benar tidak bisa jadi dari sini kita belajar bahwa hidup manusia itu sepenuhnya kita tidak berkuasa sedikitpun kalau kita tidak punya kuasa sedikitpun untuk menetapkan untuk menentukan mengubah jalan kita kita jangan memenggahkan diri yang paling janggi contohnya paling gampang pandemi ini semua punya rencana termasuk gereja kita juga punya rencana biasanya kita bikin program sebelum masa tahun bikin program ingin begini ingin begini semua bisa berubah kita bisa lihat itu di dalam Tuhan itu aja begitu bayangkan mereka yang di luar Tuhan lebih-lebih tidak punya kekuatan sama sekali jadi benar-benar ini yang kita harus pahami maka kalau kita lihat apabila nyawanya melayang ya kembali ke tanah pada hari itu juga lenyap 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 lah maksud maksudnya semasmur 146 ayat yang kalau udah begini udah final lebih-lebih gak bisa berbuat lagi waktu hidup saja gak bisa berbuat apalagi waktu mati jadi gak punya kekuatan nah tapi sebenarnya ada kalau ada ayat ya cuman tidak topik Tuhan itu begitu unik dan begitu ajaib pemeliharaan kalau saudara cari klo misalkan dari kandungan ibu nanti akan menemukan serendetan ayat dan itu sebenarnya intinya apa sebelum kita lahir sampai kita mati itu Tuhan itu aturin baik-baik ya sebelum sebelum lah ya contoh misalkan sebenarnya sebelum ada rirahim sebelum berada di kandungan Tuhan itu sudah didik artinya Tuhan itu udah campur di dalam kandungan pun Tuhan itu menenun waktu lahir pun juga sama sampai dia gede sama sampai tua sama kita mengatakan sampai putih ragutku aku menggendong kau artinya apa Tuhan itu pelihara ini untuk siapa ini hanya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan kalau orang-orang yang gak takut akan Tuhan dia gak punya pemeliharaan khusus tapi kalau kita hidup di tangan Tuhan semua kendali kita itu sepenuhnya dituntun dibimbing maka kita bersyukur sebenarnya menjadi anak-anak Tuhan khususnya hari ini mungkin banyak yang tua kadang-kadang kita merasa kesepian merasa seolah-olah udah gak bisa apa-apa gak produktif kita disingkirkan ditinggalin ditelantarin gak usah takut bapak ibu dan saudara om dan tante sekalian Allah itu akan menggendong om dan tante sampai masa Tuhan jadi disitu benar-benar Allah itu memeliharaan ya asalkan kita tadi kita harus takut akan Tuhan kalau gak takut akan Tuhan siapa mempeliharaan kita kalau kita misalkan anak kita brengsek dititipin orang siapa yang mau pelihara gak ada yang mau pelihara benar kan kita lanjutkan di ayat 17 ayat 17 jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa ini ayat klasik mengapa tidak melakukan dianggap berdosa jadi hukum Tuhan tidak hanya melarang kita untuk melakukan kejahatan tetapi juga memerintahkan kita untuk ber buat baik dan ketika kita gagal melakukan apa yang baik itu kita itu menjadi pelanggar maka kita jadi berdosa kita jadi salah jadi jadi udah diajarin udah terang-terangan begitu eh gak dilakukan ya kita gagal dalam melakukan firman Tuhan kalau kita gagal artinya kita ya bersalah kita berdosa kita dianggap pelanggar hukum bagi Allah oke nah itu pasal yang ke empat pasal yang terakhir ini adalah pasal yang kelima ya saya mungkin tidak terlalu bertel karena mungkin gak cukup yakobus 5 ketika kita baca kira-kira pembukaannya ini dia hampir sama dengan yakobus pasal yang keempat dimana yakobus mengawali pesan terakhirnya dengan menyinggung dosa tapi dalam pasal 5 ini mengerucut atau merujuk kepada orang-orang yang kaya jadi dia menunjukkan bahwa mereka itu seolah-olah tidak takut Allah karena tadi mencintai dunia nah kalau kita list dosa-dosanya nah kira-kira ini nah kita boleh bercermin masing-masing kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah kepercayaan kita mendapatkan berkat yang istimewa secara lahirnya ya kita bisa koreksi apakah ini ada nah kalau ada ini yang kita buang kalau kita baca di dalam yakubus pasal yang kelima yakubus pasal yang kelima ayat yang kedua kekayaan kekayaan sudah busuk dan pakaian telah dimakan lengat jadi kekayaan sudah busuk sampai itu di ayat yang ketiga emas dan peramu sudah berkarat karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu setiap kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir jadi artinya nah ini seringkali dosa yang dilakukan oleh mungkin para pengelomerat ya menimbun kekayaan gak peduli orang miskin bagaimana yang penting dirinya itu kaya terus menerus notanya itu ya duit-duit terus gak pernah puas terus kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 12 ada orang kaya yang tamak orang kaya yang bodoh dia begitu dia timbuni gak peduli terus sini oke buka sebelahnya oke juga terus gak ada endingnya selama dia hidup begitu nah yang kedua kalau kita lihat di ayat yang keempat selesai yang telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahami upah yang kamu tahami dari buruh yang telah menuhi hasil ladamu dan telah sampai ke terikat mas masalah ke luar para eka jadi menahan gaji atau mungkin memotong gaji begitu ya nah kalau kita lihat kasus di Alkitab ada kaya laban mungkin ya harusnya untuk mendapatkan anaknya itu bekerja kan 7 tahun udah kerja dikibulin tuh oh kakaknya dulu yang harus kawin kerja lagi tuh 7 tahun kembali dan Yaakob mengatakan apa engkau telah mengubah upahku 10 kali jadi jadi bukan hanya di tahap tapi juga di gonta ganti aja gak jelas mungkin kita ada ya sebagai karyawan bekerja gak jelas atau mungkin kadang-kadang udah waktunya gajian itu dulu waktu saya kerja juga sama udah lewat kadang-kadang udah lewat 2 minggu ya ayahnya bosnya lagi di luar kota misalkan padahal kalau kita gak punya duit itu kan berharap gajian kan udah tanggalnya gak dikasih-kasih nah itu jadi introveksi jangan sampai kita demikian dia udah bekerja udah setia kepada kita dan kita cukup setia pas tanggalnya kita kasih dengan demikian ya kita tidak bersalah karena Tuhan itu memperhatikan bagaimana mereka semua bahkan kalau dia mengumpat berteriak nah dia itu sampai ke telinga Tuhan oleh karena itu ini menjadi perhatian bagi kita semua ya kita lihat yang ketiga ya yang kelima dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bukit kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian jadi hidup di dalam kesenangan hidup di dalam kemewahan ya sama di ayat yang kelima berfoya-foya di bukit kalau kita lihat di dalam kitab lukas ya yang Tuhan Yesus katakan ada orang haya dan ada Lazarus di situ kita bisa lihat ya kalau kita mencatat dia itu hidup di dalam kemewaan berpesta berfoya-foya kita bisa melihat ada satu hal yang mungkin kalau kita lihat keadaan itu itu mungkin kesel saat kita karena mungkin uangnya tidak berseri namanya orang kaya kalau dia mau nengok bawah sedikit apa dia gak tahu ya apa dia gak tahu kan dia dikatakan orang yang miskin itu makan di bawahnya jangan kan begitu kadang-kadang kalau orang miskin gak usah lihat baunya juga udah kecium benar gak ini bukan mendeskritikan orang miskin tapi kalau kita lihat kasusnya itu bisa jadi demikian artinya mustahil orang kaya itu sampai gak lihat tapi dia enjoy sangat dan kalau kita mau mendramatisir sedikit tentu kan orang yang mungkin laut juga gak satu dan biasanya mungkin makan banyak juga gak habis saya pikir gak ada artinya kalau bisa menyajikan secara khusus istimewa orang-orang seperti itu dia gak kehabisan tapi justru dia tidak demikian maka ketika meninggal disitulah dia merasakan penderitaan yang luar biasa Bapak Abraham berkata engkau sudah di dunia itu menerima segala hal yang baik segala semua yang baik semua yang mewah semua yang branded kita bisa lihat hidup dalam kesenangan hidup di dalam kemewahan nah lebih daripada itu di ayat yang ke enam kamu telah menghukum ya habis ini menghukum ya mengutuk ya atau membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kita bisa bayangkan artinya penderitaan orang miskin melawan aja gak bisa tapi justru terus diperlakukan demikian yang sama kadang-kadang kalau kita lihat di media ada orang miskin makan aja susah begitu ketika dia mungkin ada kesalahan yang mungkin kecil gak ada arti dia harus digugat ke pengadilan dia gak mungkin menuntut balik untuk makan aja susah mana mungkin dia bisa bayar lawyer jadi orang begitu tetap aja boleh dikatakan diperlakukan semena-mena nah orang-orang semacam itu sebenarnya intinya satu yang tadi orang demikian itu tidak takut akan nah itu yang perlu kita garis bawah jadi bukan orang kaya itu dibenci Tuhan salah bukan Tuhan juga sayang kepada semua orang termasuk orang bahkan kalau kita lihat kemarin Abraham Isaac Yaakub dia adalah orang kaya sampai mati pun kaya maka kemarin kejadian 25 yang mati pun dia memberikan seluruh warisannya kepada anak dia orang kaya dan dia masuk ke dalam kerajaan Allah jadi Tuhan juga sayang sebenarnya kepada semuanya cuman ini case khusus dimana memang orang-orang ini tidak takut akan justru kalau mereka tidak ada ini tentu pun akan memberkat mereka nah kita lihat di ayat yang kelima hari penyembelian hari penyembelian adalah saat pemilik menyembeli ternaknya yang telah dikembangkan jadi Yaakobos menggunakan analogi ini untuk menggabarkan bagaimana orang kaya memuaskan hati mereka dengan kesenangan dan sama sekali tidak menyadari kehancuran yang akan terjadi kalau kita lihat tadi di ayat ayat yang ketiga di bagian akhir kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang terakhir jadi apa ini artinya dia itu ya tadi masa gue udah gak peduli sampai mau mati aja pikirannya harus itu yang lebih silap aja tadi dia ngumpuli tidak ada habisnya nah ketika dia itu mendapatkan apa yang mungkin dia cita-citakan harta tadi ya kekayaan tadi itu harusnya supaya lebih efektif itu mungkin ya dibagikan kepada sesama dalam artinya ya dia harusnya bisa menggunakan harta itu untuk hal-hal yang baik tapi ini gak istilahnya sampai detik-detik terakhir dia mau mati dia itu tetap tidak bisa berbuat produk tidak bisa menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan oke kadang-kadang bisa saja orang kaya kan dari muda itu gak sadar dia begitu tapi kalau dia udah sakit-sakitan apa lagi ya udah udah mulai alam gejala-gejala udah kayaknya banyak masalah dan mungkin hidupnya tidak akan malam nah itu harus berbalik harus ada pertobatan barangkali justru di detik-detik terakhir karena dia berbalik Tuhan bisa saja berubah jadi artinya jangan sampai kita masa bodoh sudah dikasih kepercayaan eh disitu kita tidak menggunakan secara optimal untuk misalkan membantu orang untuk memuliakan Allah dan lain sebagainya oke nah selanjutnya itu sebenarnya ketika kita baca ada poinnya tentang ya hidup di dalam penderitaan kembali ya tapi ada yang lebih resipit di ayat yang ke delapan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah jadi masa ini harus diperlajar dari kebelakang sampai kepada kedatangan Tuhan nah dari dari situ kita bisa belajar kepada apa yang disampaikan oleh Yakubus ini misalkan di ayat yang ke tujuh sesungguhnya petani artinya kita harus bersabar seperti para petani saudara nah di ayat yang ke tujuh petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya adanya sabar sampai telah turun hujan musim kukur dan hujan musim semingguh jadi ini kalau mengacu ke Alkitab ya kira-kira di Alkitab kan ada kan hujan awal dan hujan akhir ini bukan bahas roh kudus ya saudara bahas roh kudus nanti beda nah sebenarnya memang di tengah ini ada hujan lagi tapi memang Tuhan dalam menjelaskan roh kudus tidak menyinggung ini secara geografis di Palestina atau Israel sebenarnya ketika musim dingin juga ada hujan kita coba lihat kita lihat di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 11 pasal 2 ayat 11 Kidung Agung pasal 2 ayat 11 jadi dikatakan bahwa musim dingin telah hujan telah berhenti artinya di musim dingin secara geografis jadi di Israel secara realnya itu memang ada hujan tapi Tuhan ini dalam roh kudus itu tidak memakai keadaan yang real itu untuk menjelaskan misalkan soal roh kudus demikian juga disini biasanya sering disebut sebagai hujan awal dan hujan akhir kira-kira itu hujan awal bulan November saat biji itu di tanah dan bulan April Mei saat biji-bijian mulai matang dan siap untuk dipanen nah kalau di tengah ini misalkan petani dia itu sangat cabar sekali menanti hasil yang berharga jadi kita perlu belajar kesabaran dari para petani itu kita bersabar seperti para nabi kalau kita lihat di dalam yakubus pasal yang kelima yakubus pasal yang kelima kita lihat di ayat yang ke sepuluh saudara saudara-saudara turutilah teladan pendetaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara di di bawahnya ada ayu kalau para nabi artinya lebih dari pada satu artinya bukan hanya ayo maka saya pisahkan ke para nabi jadi kalau kita lihat Alkitab ya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung pendetaan jadi artinya kalau kita menderita bukan kita sendiri bukan nabi-nabi juga yang menderita semua saudara kita yang berada di dalam Tuhan dia juga menanggung penderitaan yang sama kalau kita merasa benar-benar menderita tertekan karena mempertahankan iman kita udah sekian puluh tahun mengikut berkepaktian di gereja wisati kita merasa aduh kok begini rasanya kayak gak punya semangat untuk melanjutkan perjalanan iman kita sebenarnya semua orang juga mengalami yang sama mengalami dan menanggung pendetaan yang sama semua orang juga punya Yesus bilang dagingnya itu lemah maka dalam kehidupan kita juga kadang-kadang bisa begitu kadang-kadang bisa semua orang juga begitu malah kalau kita lihat tokoh-tokoh besar di Alkitab juga parah bagaimana Musa dia sangat stres sekali dia mau mati bagaimana Elia dia juga stres sekali sampai mau mati jadi banyak tokoh-tokoh yang besar-besar mau mati tapi mereka bertahan ketika Tuhan mengingatkan hari ini juga sama kadang-kadang kita malam kita bisa sedih kadang-kadang bisa tahu-tahu milang nggak muncul di gereja tahu-tahu nggak ada kabar nggak tahu kemana disitulah kadang-kadang Tuhan itu bisa menjamah kalau Tuhan menjamah dan kita sadar kita mungkin bisa balik kita bisa kuat lagi yang penting jangan sampai kita mengeraskan hati kalau misalkan dalam hidup di maat kadang-kadang ada yang udah tutup pintu ya tutup pintu pokoknya nggak mau terima orang dari gereja sati nggak mau dibesukin nggak mau ditelepon nggak mau itu udah tutup pintu bahkan saya pernah dengar surat baptisan sampai di sobek itu udah tutup pintu nggak mau lagi bahkan dia bilang awas ya jangan bawa pendeta GYS siapapun ke rumah saya itu sudah gimana susah ya jadi kalau udah begitu mungkin bisa nggak tahu gimana caranya karena semua kayaknya nggak ada jalan jadi kita yang penting dalam hal ini ketika mungkin kita lemah ya tadi ya kita berdoa tapi jangan sampai kita menutup pintu masih syukur masih bersyukur ada yang hubungi kita masih ada yang mawail kita masih ada yang bersukin kita masih ada yang doain kita kita mesti apresiasi pengerja masih mau repot-repot ya datang memperhatikan kita kita harus bertahan kita lihat seperti Ayub seperti Ayub ya kita tahu sendiri dia itu sangat gigi dia sangat takut meskipun dibombardir termasuk istrinya sendiri sebenarnya udah nggak mendukung karir dia dalam rohani ya mungkin nggak diaplikasikan sekarang mungkin udah anggota keluarganya sendiri mungkin orang yang paling dikasih sendiri udah nggak dukung kita ikut pelayanan mau ikut nggak boleh nggak usah anak-anak mau pergi nggak usah nggak ada gunanya bisa saja begitu tapi dia tetap jalan dia tetap jalan nah justru karena dia jalan itu terus sampai akhirnya dia menyadari seandainya iya memuji aku akan timbul seperti emas jadi dia sendiri melihat pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan hari ini kita juga harus demikian kita bersabar dan bertekun seperti ayuk sehebat apapun mungkin kalau dipikir-pikir dibandingkan pernah membanding-bandingkan jangan bandingin masalah dengan kita dengan masalah orang lain bandingin masalah yang ada di Alkitab saja itu biasanya gede-gede masalahnya kita mungkin berapa persen sih kalau dipandingkan gak ada apa-apanya tapi kita udah letau kita udah kalah menyerah mungkin bunuh diri di dalam iman kita belajar seperti ayuk kita harus bertekun terus bagaimana keadaannya dan kita lihat yang terakhir sebenarnya media ini saya persingkat nah kira-kira dalam penderitaan ini yang paling penting hubungan kita dengan Tuhan jangan rusak maka dikatakan kalau kita menderita kita harus bertukar kalau lagi gembira kita harus menci Tuhan kita bernyanyi untuk Tuhan artinya hubungan kita dalam segala keadaan itu bagus gitu ya gak ada yang bercaca nah kalau kita lihat hubungan kita dengan gereja juga jangan sampai terpengaruh nah di ayat 14 hingga 15 ambil penatuan untuk mendoakan orang yang sakit secara organisasi kan ini gereja misalkan Yakubus Petrus Yohanes kita bilang dia sebagai sokong guru secara organisasi ya dia orang yang berlengar di gereja nah sama dalam kehidupan kita hari ini bergereja jadi artinya ketika kita bermasalah jangan dikit-dikit gereja jangan dikit-dikit calahin gereja yang dikorbankan gereja yang jadi tumbal gereja justru kita bagaimana kita mikir hubungan kita dengan gereja itu supaya baik tetap baik meski ada masalah itu gimana yang harus kita mikirkan bagaimana caranya yang tadi misalkan kita tetap bisa menerima dengan terbuka bagaimana ketika ketika dia datang ketika ada nah itu artinya menjaga arelasi kalau yang tadi udah putus begitu putus udah malah cari kandang lain pergi ke gereja lain cari mungkin yang lebih nyaman itu keliru sangat keliru yang benar justru ada masalah malah misalkan kalau kasus-kasus di Alkitab ya seperti Hana Hana ada masalah dia gak punya anak dia terus mendapat tekanan kalau kita bisa melihat apa yang terjadi dia datang kebaik Allah hari ini kalau kita bisa boleh datang terbuka kita datang artinya kita pasti akan ketemu ke lapisan gereja bahkan pengurus dan lain sebagainya termasuk mungkin dalam hal ini pendeta pendeta tidurnya di gereja pasti ketemu tapi artinya kita membuka ruang di situ kita tetap menjalin hubungan tidak nah yang terakhir adalah hubungan kita dengan sesama kita harus mengasih tadi ya tidak boleh mempina tidak boleh menghakimi jangan cari yang beroknya oh gara-gara si Anu nih gue kecewa gue gara-gara dia nih gak ke gereja oh selama ada dia gak mau kalau mungkin besok satu kelompok gak mau guru agama satu grup juga gak mau pokoknya kalau ada dia gak mau karena ada hubungan yang tidak baik disitu guru-guru kalau dia sakit lebih-lebih mengokin juga gak mau kita bisa belajar dimana kita bisa justru malah doain dia kenapa disinggung dosa disitu karena kalau lihat Alkitab kadang-kadang ada penyakit yang berasal dari dosa maka kalau penyakitnya didoakan sembuh artinya bisa jadi Tuhan mendengarkan dan mengampuni dosa maka kalau dia sadar dia itu bisa berbalik kalau dia berbalik berarti kita memenangkan dia hati dia sehingga dia kembali maka tiga hal ini yang menjadi perhatiannya ini sampai kapan sampai Tuhan Yesus yang datang kedua kali jadi kita harus memastikan hubungan kita dengan Tuhan beres ketika ada masalah hubungan kita dengan gereja beres ketika ada masalah hubungan kita dengan sesama juga beres ketika kita ada masalah dengan demikian maka kita benar-benar bisa menjadi pelaku kita benar-benar dibenarkan menurut perbuatan sehingga kita akan merima mahkota kehidupan seperti yang Tuhan janjikan amin terima selamat menikmati